Sintayun tetap mau Jordi Amat dinaturalisasi, tepikan polemik JDT Sintayun tak terpengaruh polemik Jordi Amat yang pindah ke raksasa Malaysia Johor Darul Taksim Naturalisasi pemain asal Spanyol tetap dilanjutkan Sempat muncul macan untuk membatalkan naturalisasi Jordi Amat setelah sang pemain pindah ke JDT Sebab, ada anggapan timnas Indonesia membutuhkan pemain yang berkari di Eropa bukan di Asia apalagi Malaysia Jordi Amat pun dianggap punya kepentingan pribadi lain saat memutuskan menjadi warga negara Indonesia Yakni bisa didaftarkan sebagai pemain Asia maupun ASEAN di JDT Terlepas dari itu semua, Sintayun nampaknya tetap membutuhkan kehadiran Jordi Amat Pengalaman penjagaannya di sepak bola Eropa menjadi dibutuhkan masih untuk memperkuat timnas Indonesia Sintayun menulis surat pada tanggal 30 Juni 2022 Intinya proses naturalisasi Jordi Amat diminta dilanjutkan Kami sebagai federasi dan tentu arahan dari ketua umum akan melanjutkan Kata sekjen PSSI Yunus Nusi dalam pernyataan resmi federasi Karena naturalisasi tiga pemain senior termasuk Jordi adalah keinginan pelatih Termasuk melakukan pemusatan latihan dimanapun Ujarnya menambahkan Adapun Jordi Amat memang sudah lama digosipkan akan bergabung dengan JDT Terutama setelah memulai proses naturalisasinya menjadi WNI Ex pemain Sebensi City itu sempat menyanggah rumor itu di Jakarta Lalu akhirnya mengakui saat ikut pemusatan latihan timnas senior di Bandung Di Liga Super Malaysia, klub diizinkan mendaftarkan lima pemain asing dengan rincian tiga asing bebas Plus satu Asia, plus satu ASEAN Adapun JDT belum lama ini melepas beg asingnya asal Brazil, Mauricio PSSI dan Senta Yong berharap proses naturalisasi segera rampung Jordi dibutuhkan untuk menambah kekuatan di lini belakang Tutur Yunus Nusi Mengetahui kabar ini, Jordi Amat ikut senang Nyatanya ia memberikan komentar dengan emoji tanda berdoa Hal serupa juga dilakukan via Instagram story pribadinya Selain itu juga masih ada Sandy Walsh dan Shane Pittenema yang juga masih dalam proses naturalisasi Ucapnya Terima kasih telah menonton!